Mau tau berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Ini adalah konsekuensi dari Undang-Undang yang tidak direvisi. Jadi ada Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada yang mengamatkan kita melaksanakan pada tahun 2024. Nah kemudian juga di tahun 2024 itu biasanya kita kan menyelenggarakan pemilu pada April ya Mas Prabu ya, tetapi karena kemudian di bulan Maret sudah masuk Ramadan, kemudian bulan April ada Hari Rai Duh Fitri, sehingga kami untuk efektivitas dan juga tentu sekali lagi saya bicara soal beban kerja, karena kemudian kita laksanakan pada bulan April atau bulan Mei, maka beban kerja untuk menyelenggarakan pilkada juga menjadi perat bagi penyelenggara. Banyak sekali irisan-irisan yang penyelenggaraan yang beririsan betul gitu ya, beririsan secara langsung antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Tentu saja ini akan mempersulit, pertama tadi beban kerja KPU, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian konstelidasi partai untuk mencapankan pilkada juga belum, karena masih disibukkan dengan pemilu, dan juga tentu yang perlu kita pertimbangkan adalah jika nanti dalam pelaksanaan pemilihan legislatif, ada permohonan persisian hasil penyelenggaraan umum untuk mahkamah konstitusi, itu dikabulkan, maka untuk beberapa daya bulkan itu tidak bisa mencawankan pilkada, calonnya dalam pilkada 2024. Jadi dengan berbagai pertimbangan tadi, sebetulnya tanggal 4 hari ini salah satu yang sudah kami usulkan, yang sudah bukan kami usulkan, kami gaungkan kepada DPR dan pemerintah, kami sampaikan kepada DPR dan pemerintah, ini loh, yang kemudian bisa kita tetapkan. Ibu ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.